5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1 Kita belajar di tema 6, lingkungan yang bersih, sehat dan asri Subtema 2, lingkungan sekitar rumahku Pembelajaran yang kedua Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Adik-adik perhatikan gambar berikut ini Hai Udin Hai Beni, mari masuk Terima kasih Udin Apa yang sedang kamu lakukan? Aku baru saja selesai menyiram pohon Ayo lihat pohonku ini Wah subur sekali pohonmu Pohonmu membuat lingkungan sejuk Mari kita berjalan-jalan mengitari lingkungan Ide yang bagus Berjalan membuat kaki kita kuat Kaki melangkah berayun dengan tegap Ayo kita ajak teman-teman yang lain Nah adik-adik di percakapan ini Ya Beni pergi ke rumahnya Udin Lalu disitu mereka akan pergi berjalan-jalan bersama Adik-adik dalam percakapan mereka berdua Apakah kalian menemukan kalimat ajakan? Iya ada kalimat ajakan nih Yang diucapkan oleh Beni Mari kita berjalan-jalan mengitari lingkungan Lalu ada juga yang diucapkan oleh Udin Ayo kita ajak teman-teman yang lain Adik-adik disini juga masih ada lagi Ayo lihat pohonku ini Mari masuk Itu juga termasuk dalam ungkapan atau kalimat ajakan Tentunya masih ingat ya adik-adik ya Kalimat ajakan itu biasanya ada kata mari Dan Ayo Disini Beni mendatangi rumah teman-temannya Ia mengajak mereka berjalan-jalan di lingkungan sekitar Apa yang akan dikatakan Beni untuk mengajak mereka berjalan-jalan Misalnya Beni ke rumah Siti Bagaimana ya kalimat ajakan Beni kepada Siti Contohnya seperti ini adik-adik Siti ayo kita berjalan-jalan bersama teman-teman Lalu disini setelah dari rumah Siti Beni pergi ke rumah Dayu Bagaimana ya kata atau kalimat ajakan yang diungkapkan Beni kepada Dayu Nah contohnya dari Kak Citra Dayu mari kita jalan-jalan di lingkungan kita Lalu setelah dari rumah Dayu Beni pergi ke rumah Lani Nah di rumah Lani Beni mengajak Lani juga untuk berjalan-jalan Bagaimana kalimat ajakan yang diucapkan Beni Ya Lani ayo ikut kami berjalan-jalan Lalu setelah itu mereka mampir ke rumah Edo dan mengajak Edo juga Nah kalimat ajakan yang diucapkan Beni adalah Edo mari kita jalan-jalan mencari udara segar Ini tadi contoh-contoh kalimat ajakan yang diucapkan Beni kepada teman-temannya Untuk mengajak mereka berjalan-jalan di lingkungan sekitar Adik-adik Beni dan teman-temannya berjalan-jalan Mereka beristirahat di antara pohon yang rindang Daunnya berayun-ayun tertiup angin Mereka sangat suka melihat gerakannya Nah ini adalah gerakan pohon tertiup angin ya adik-adik ya Ketika pohon ini tertiup angin dari depan Maka batangnya akan meliup ke belakang Kalau pohonnya itu tertiup angin dari sebelah kanan Otomatis pohonnya akan bergerak ke sebelah kiri Dan begitu juga sebaliknya Nah gerakan ini bisa kita gunakan Untuk belajar menggerakkan tubuh kita adik-adik Melatih kekuatan otot tubuh kita Nah mari menirukan gerakan pohon berayun Yang pertama coba adik-adik ikuti gerakan ini Kedua tangan menjulur ke depan Lalu ayun ke atas Ya pertama menjulur ke depan gini Lalu ayun ke atas sampai ke belakang Kepalanya mendongak menatap langit Setelah itu kembali ke posisi awal lagi Ya tangan di depan lagi seperti ini Lalu gerakan berikutnya adalah Kedua tangan menjulur ke depan Ayunkan sampai menyentuh mata kaki seperti ini Lalu kepala tertunduk melihat ke arah tanah Dan kembali ke posisi awal Gerakan ini bisa kalian lakukan secara berulang-ulang adik-adik Berikutnya kedua tangan menjulur ke atas adik-adik Lalu ayunkan ke kiri dan ke kanan Seperti tertiup angin dari arah kiri dan kanan ya adik-adik ya Lalu kalian bisa kembali ke posisi semula lagi Berikutnya sama kedua tangan menjulur ke atas Ayunkan ke kanan Lalu ayunkan ke posisi semula Bisa kembali ke posisi awal lagi Nah disini kalian menirukan gerakan pohon tertiup angin Lalu ada gerakan berikutnya adik-adik Benny juga mengayunkan kaki Ia mengayunkan kaki ke depan Lalu ia tidur berbaring di atas matras Matras itu adalah kasur yang digunakan untuk olahraga adik-adik Ia mengayunkan kaki sambil berbaring seperti ini Jadi awalnya dua kaki dibuka Awalnya kedua kaki ini dirapatkan Lalu dibuka ke samping kanan ke samping kiri Lalu yang berikutnya ini satu kaki diangkat ke atas ke bawah Ke atas ke bawah bergantian satu kaki dengan satu kaki yang lainnya Lalu kedua kaki diangkat dan diayunkan secara bergantian ke atas dan ke bawah Coba ya adik-adik tirukan di atas kasur kalian masing-masing Kalau kalian tidak memiliki matras Adik-adik gerakan itu akan membuat tubuhmu lentur dan kuat Banyak bergerak itu membuat tubuh kita sehat loh Tuhan menyukai anak-anak yang selalu menjaga kesehatannya Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 Subtema 2 pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih